Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel ini. Di video ini, pembahasan kita mengenai 6 tips secara cepat render video tanpa aplikasi tambahan. Bagi para youtuber yang memiliki pc atau laptop standar ke bawah, proses render menjadi salah satu penghambat yang sering ditemui. Hal ini menyebabkan konten kreator takut untuk membuat sebuah video dengan durasi waktu yang panjang dan dengan efek yang canggih. Padahal, terdapat beberapa cara mempercepat proses render video dengan mudah. Bahkan tanpa aplikasi tambahan loh. Cara ini akan sangat berguna untuk melawan pc atau laptop yang bisa saja rusak saat proses render berlangsung. Simak 6 tips mempercepat proses render berikut ini. Pertama, merender beberapa file secara terpisah. Buatlah file hasil render secara terpisah sebelum dijadikan satu file utuh. Misalnya, merender file audio terlebih dahulu menjadi mp3, dan setelah itu merender file video yang terpisah menjadi beberapa file. Contoh misalnya, kamu memiliki 10 file video dalam storyboard editor, kamu bisa merender file-file tersebut menjadi 3 file. Dan setelah itu, renderlah kembali 3 file video tersebut menjadi 1 file video utuh. Kedua, gunakan format video dengan resolusi 480. Jika pc atau laptop yang kamu kurang garang dalam mengedit video, sebaiknya kamu jangan memaksakan format video dengan kualitas di atas 480 untuk ukuran video youtube. Kualitas video 480 saya rasa sudah sangat cukup baik bagi kenyamanan penonton. Kualitas 480 juga tidak akan menurunkan kualitas audio kamu. Ketiga, matikan atau hapus aplikasi yang berjalan di pc. Jika terlalu banyak aplikasi yang berjalan saat proses render berlangsung, sistem kerja pc akan semakin berat, dan bisa mengakibatkan proses rendering menjadi lama. Kamu juga bisa menghapus aplikasi yang dirasa tidak bermanfaat atau aplikasi dengan fungsi sama. Kamu juga bisa menghapus cacu browser pc atau laptop kamu untuk membebaskan ruang memori. Hal ini cukup membantu untuk menelingankan generasi pc. Keempat, dinginkan pc atau laptop sebelum memulai render. Untuk mempercepat proses render video di pc, ada baiknya kamu mendinginkan terlebih dahulu pc atau laptop yang kamu gunakan. Mesin pc yang panas juga mempengaruhi proses render video. Saya sangat menyarankan untuk menggunakan calling pad ketika proses editing video berlangsung. Setelah pc atau laptop dirasa sudah dingin, kamu bisa langsung melakukan proses render. Perlu diingat bahwa jangan membuka aplikasi atau file apapun selain file video yang akan dirender. Kelima, matikan koneksi internet. Jika kamu menggunakan koneksi internet, maka sebaiknya kamu mematikan fungsi LAN atau WIP pada pc atau laptop kamu. Keenam, gunakan memori eksternal. Cara terakhir untuk mempercepat proses render video adalah dengan memanfaatkan hard disk eksternal untuk penyimpanan. Kamu bisa menjadikan hard disk eksternal sebagai target ekspor hasil render video yang diinginkan. Dengan menyimpan file di memori eksternal ini, kinerja pc atau laptop akan cenderung stabil, sehingga proses render akan menjadi lebih stabil dan cepat. Keenam cara yang saya jelaskan tersebut berlaku untuk semua jenis software video editor. Jangan takut untuk membuat video dengan durasi dan efek yang bagus. Jika kamu mengalami kesulitan dalam melakukan proses render video, jangan sungkan untuk menuliskan komentar kamu di sini. Itulah tadi penjelasan dari saya, 6 tips cepat melender video. Semoga bermanfaat, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.